Intro 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 Tribuners untuk mengawali aktivitas Anda kami informasikan perakiran cuaca di wilayah Malang Raya Sabtu 23 November 2024 Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Jawa Timur Perakiran cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang pukul 1 sampai 9 pagi waktu Indonesia Barat Langit Kota Malang akan berawan tebal Pukul 10 pagi hingga 11 siang waktu Indonesia Barat Langit Kota Malang akan cerah berawan Pukul 12 siang waktu Indonesia Barat Langit Kota Malang akan berawan Pukul 1 siang hingga 4 sore waktu Indonesia Barat Langit Kota Malang akan turun hujan dengan intensitas ringan Pukul 5 sore hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, langit kota Malang akan berawan tebal. Suhu di kota Malang berkisar 21 hingga 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 1 sampai 5 km per jam. Sedangkan wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 hingga 11 siang waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berawan tebal. Pukul 12 siang hingga 5 sore waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan turun hujan dengan intensitas ringan. Pukul 6 sore hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan kembali berawan tebal. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 5 km per jam. Sedangkan wilayah kota Batu, dini hari pukul 1 hingga 11 siang waktu Indonesia Barat, langit kota Batu akan mengalami cuaca berawan. Pukul 12 siang hingga 2 siang waktu Indonesia Barat, langit kota Batu akan turun hujan disertai petir. Pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, langit kota Batu akan turun hujan dengan intensitas ringan. Pukul 4 sore hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, langit kota Batu akan berawan tebal. Suhu di kota Batu berkisar 17 hingga 21 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 2 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.